Demo ratusan nasabah leasing kendaraan di depan salah satu kantor bank finance swasta di Surabaya berlangsung ricuh masa menuntut pihak bank dinilai melanggar prosedural saat menarik kendaraan. Ratusan orang ini menerobos masuk ke dalam bank finance swasta. Masa geram perwakilan bank tidak menemui masa karena negosiasi tidak menemukan solusi. Kericuan ini dipicu adanya mobil kerabat mereka ditarik oleh dep kolektor karena telat membayar angsuran satu bulan. Masa menilai pihak leasing melanggar prosedur saat penarikan dua unit mobil.